Pemirsa kebakaran hebat juga melanda sebuah mobil minibus yang terparkir di garasi rumah warga di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Diketahui kebakaran mobil tersebut sengaja dibakar oleh tetangganya sendiri. Kebakaran sebuah mobil terjadi di desa Sadang, Kejamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Warga berjibaku memadamkan si api dengan alat seadanya dan berusaha mendorong mobil keluar garasi rumah agar tidak menjalar kebangunan rumah. Petugas Damkar yang tiba di lokasi pun berusaha memadamkan api agar tidak menjalar kebangunan. Pelagangan diketahui mobil milik K sengaja dibakar tetangganya sendiri berinisial W. Kini pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka hanya pasrah saat digeladang Satres Tim Polres Kudus untuk mempertanggungjawab karasinya. Berdasarkan keterangan tersangka, ia membakar mobil tetangganya menggunakan kain yang dibasahi dengan bensin kemudian dilempar ke mobil. Hal itu ia lakukan lantaran kesal dengan korban yang ternyata seorang ketua RT. Lantaran aduannya terkait gerobak mie ayam pelaku yang sering dirusak, orang tidak digubris membuat pelaku sakit hati. Berdasarkan keterangan tersangka, orang tidak digubris membuat pelaku sakit hati. Berdasarkan keterangan tersangka, orang tidak digubris membuat pelaku sakit hati.